mohon jangan berkomentar seperti itu lagi bebas sampian berkomentar apapun itu, bebas ini kalau di videonya saya, bebas ente mau mencacimaki saya asalkan ente tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini semoga kita mendapatkan rizki yang barokah umur yang barokah dan semoga kita semua mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin sebelum kita masuk kepada pembahasan yang menjadi niatan kami untuk menyampaikan ini kepada para netizen sekalian, para penonton sekalian mari kita doakan terlebih dahulu semoga kasus ini cepat terselesaikan artinya cepat clear dan ini merupakan harapan kami mulai dari kasus ini viral karena kalau kasus ini selalu viral seperti ini netizen yang sana memusuhi sini yang sini memusuhi sana dan itu pun saya tidak suka artinya apa walaupun kita berbeda namun jangan sampai kita saling membenci dan saya pribadi mengajak kepada para netizen sekalian untuk doakan terbaik untuk doakan terbaik semoga kasus ini cepat terselesaikan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah ketika kita lihat komentar-komentar di video-video yang beredar yang viral utamanya video saya artinya ada salah satu video saya yang komentarnya itu sangat banyak tentang Ustadz Fahim dan komentar ini sangat menggiurkan sehingga membuat kami ingin membuat konten ada niatan untuk membahas untuk menyampaikan kepada kalian-kalian semua artinya orang tersebut ingin memukul rata semua pondok pesantren karena memang teman-teman ya kalau kita lihat berita-berita bukan satu dua tiga berita tentang hal-hal yang seperti ini dan ini pun dilakukan oleh yayinya seperti itu dan ini di luar pembahasan Ustadz Fahim ya karena Ustadz Fahim itu masih dalam proses ya kita tidak boleh menuduh seperti itu artinya ya kita hati-hati lah hati-hati kembali kepada pembahasan jadi kita tidak boleh memukul rata semua pondok pesantren itu seperti itu jangan sampai kalian pukul rata pondok pesantren yayinya seperti itu jangan sampai seperti itu difikir terlebih dahulu kalau sampian beli baju saja sampian itu pilih-pilih pilih songkok pilih baju pilih celana itu sampian pilih-pilih sampian ke emol mau belanja songkok sampian pilih oh ini terlalu kecil oh ini terlalu besar pokoknya sampian pasti cari yang cocok buat sampian ataupun belikan kepada saudaranya kepada anaknya tentu cari yang cocok dan apalagi mengenai pendidikan kita harus memilih pula kita harus pinter-pinter dalam mencari info apakah pondok pesantren ini ternama atau tidak atau apalah itu pokoknya hati-hati 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 jadi untuk para netizen tidak bisa ya kita pukul rata semua pondok pesantren seperti itu tidak bisa ini hanya minoritas hanya oknum-oknum saja hanya oknum ya diingat hanya oknum-oknum saja dan ini ya tentunya nanti kalau dilihat oleh orang awam berita-berita seperti ini sedikit banyak orang awam mengatakan berarti tidak usah dimondokan karena banyak seperti ini itu orang awam tapi janganlah untuk kalian yang bisa berpikir berhenti sejenak fikir diolah jangan langsung menuding semua pondok pesantren seperti itu hati-hati untuk komentator ataupun orang-orang yang berkomentar seperti itu utamanya difikir ya mohon jangan berkomentar seperti itu lagi bebas sampian berkomentar apapun itu bebas ini kalau di videonya saya bebas ente mau mencaci maki saya asalkan ente tidak gagal paham artinya gagal paham tentang apa yang saya jelaskan saya meluruskan tentang nadar jangan ente salahkan oh ini pembenci Ustadz Bahim jangan seperti itu jangan seperti itu dan lagi ketika saya meluruskan ente utamanya kepada Bapak Zulkarnain lagi ya ketika saya meluruskan ente dan ketika ente sudah benar-benar salah tentunya ente jangan sampai membela diri kalau salah mau membela diri bagaimana tentang perihal al-fitnatu asad dominalkot dan Pak Zulkarnain membalas ya membalas video saya dan disana ya kalau menurut saya pribadi itu terlalu banyak kata terlalu banyak omong artinya cukup singkat saja dimana kitabnya yang menyatakan seperti itu fitnah lebih kejam dari pembunuhan dimana kitabnya tulis langsung sampai taruh di videonya ente nanti kan bisa lihat para netizen para netizen itu dan itu pun saya dalam rangka untuk meluruskan ente yang menanggapi kasus tentang Ustaz Fahim Mawardi mari terdaskan pikiran jangan sampai mempunyai pemikiran-pemikiran yang seperti itu karena siapa lagi yang akan menyebarkan hukum-hukum kalau bukan para santri yang mengkaji kita para ulama sadarlah sadar jangan sampai sampian pukul rata seperti itu orang-orang yang dulu-dulunya yang berbuat hal yang tidak senonoh seperti itu itu oknum ya itu oknum jangan sampai katakan seperti ini seperti itu tidak cocok ya kurang ahlak karena jujur ya pengaruh dari pondok santrin yang mengeluarkan para santri itu sangat-sangat baik artinya bisa menyebarkan ahlak-ahlak menyebarkan hukum-hukum jadi janganlah berpikiran seperti itu khususnya para komentator yang mengatakan kata saya tadi itu dan saya tidak sempat men-screenshot karena memang saya cari-cari komentarnya ya terlalu banyak apa mungkin karena di hapus atau gimana ya tapi yang penting untuk teman-teman sekalian jangan sampai pukul rata dan ini hanya sekedar apa ya mengingatkan mengingatkan agar kita tidak ceroboh dalam menyampaikan suatu hal mungkin ini saja semoga barokah manfaat apabila ada kata-kata yang kurang baik kata-kata yang kurang terdidik atau kata-kata yang kurang berahlak dari kami kami mohon maaf sebesar-besarnya salam sehat salam santun salam jaya salam santri Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh